Intro Naiknya harga kebutuhan makanan pokok seperti buah dan sayur tentunya memberikan dampak baik bagi usaha bidang pertanian Hasil panen yang memiliki nilai jual tinggi bisa memberikan keuntungan yang berlipat ganda Anda bisa menggunakan teknik hidroponik untuk mendapatkan hasil panen dengan cepat dan banyak Berikut berbagai jenis tanaman sayur dan buah hidroponik yang memiliki nilai jual tinggi dan cepat panen yang perlu kalian ketahui Intro Selada Sayuran yang satu ini sudah tersebar luas di lahan sekitar 300 ribu hektare dengan hasil produksi mencapai 3 juta ton tiap tahunnya Daun selada biasanya dijadikan sebagai lalapan sayur untuk makanan nusantara Misalnya pecah lele, ayam goreng, dan lain sebagainya Mengonsumsi selada secara rutin tentu saja akan berdampak positif terhadap kesehatan tubuh Intro Seladri Jenis sayuran yang satu ini bisa ditanam secara hidroponik dengan menerapkan sistem sumbu atau weak system Tak hanya sistem sumbu, seladri sebenarnya juga bisa ditanam secara hidroponik dengan sistem lainnya seperti rakit apung Tentunya setiap sistem hidroponik tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Di balik ukuran seladri yang terbilang mini, ada banyak kandungan dan manfaat yang ada di dalamnya Terong Jepang Terong Jepang memiliki bentuk yang bervariasi Ada yang bulat, panjang, dan ada juga yang pendek Jenis sayuran dari Jepang ini seringkali dijadikan sebagai tempura dan campuran salat Terong Jepang termasuk jenis sayuran sehat yang bisa digunakan sebagai alat pengobatan alami Penyakit manfaat yang bisa diambil dari sayuran ini, salah satunya mencegah kanker usus Intro Strowberry Buah stroberry banyak digunakan sebagai bahan makanan seperti selai, produk minuman, dan juga pemanis pada beberapa jenis kue Penggunaannya yang begitu beragam menjadikan buah stroberry sebagai tanaman buah yang bernilai ekonomi tinggi Strowberry bisa ditanam secara hidroponik dengan menerapkan sistem tetes Cara ini dinilai lebih mudah dan praktis Semangka Tanaman hidroponik bernilai jual tinggi selanjutnya ialah semangka Tanaman buah bernilai ekonomi tinggi ini mampu menjaga kesehatan dan metabolisme tubuh Tahapan yang perlu dilakukan dalam membudidayakan tanaman buah semangka secara hidroponik adalah pembelian bibit Setelah itu, lanjutkan dengan mempersiapkan alat dan bahannya untuk membuat sistem hidroponik Kemudian, lakukanlah penyemaian tanaman, penanaman tanaman, serta pemeliharaan tanaman Baru setelah itu, kalian bisa melakukan proses panen tanaman buah semangka saat sudah menginjak usia 2-3 bulan sesudah masa tanam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!